Petugas saat reskrim Polsek Purworejo berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda yang akhir-akhir ini marak terjadi. Modus operandi yang digunakan pelaku dengan memanfaatkan kelengahan para pemiliknya saat menaruh sepeda di halaman rumah. Adalah pria berusia 25 tahun berinisial RHM warga Maranti Purworejo yang berhasil diringkus petugas di seputar alun-alun wates saat bertransaksi menjual sepeda hasil curiannya. Saat diperiksa di rumahnya bersama RHM, polisi juga mengamankan barang bukti 20 unit sepeda hasil curian serta beberapa kaleng cat semprot. Rencananya sepeda-sepeda tersebut akan dijual tersangka dengan menawarkannya lewat media sosial. Dia melakukan kejahatan atau modus operandinya siang sebelum melaksanakan kegiatannya dia melakukan survei dengan menggunakan sepeda jengki. Kemudian sudah mendapatkan sasaran dia pulang kemudian sekitar puluh satu atau dua malam dia jalan kaki ke lokasi yang sudah disurvei tadi untuk mengambil sepeda yang akan diambil. Banyak sekali karena dari hasil pendalaman, kalau yang kita ungkap di sini kan ada sekitar 20 sepeda. Namun demikian pengakuan daripada tersangka setiap dua minggu sekali ia melakukan aksinya. Berarti sudah setahun terakhir, jadi kan jumlahnya sangat banyak sekali. Rata-rata sepeda hasil curian dijual tersangka dengan harga 400 ribu per unitnya. Kepada polisi, RHM mengaku sudah menjalankan aksi kejahatannya ini di berbagai wilayah Purworejo selama satu tahun terakhir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal 364 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudin Nugroho, Jogja TV